Salam Indonesia, salam jumpa dengan The Syndicate Angkat Topi, toko dan inspirasi, sebuah program podcast dari para syndicate. yang kami dedikasikan untuk mengangkat dan mengapresiasi tokoh-tokoh nasional untuk menginspirasi Indonesia masa depan. Bahagia sekali pada seri kali ini, The Syndicate Angkat Topi bersama tokoh kita, Mas Taufik Basari. Assalamualaikum Mas Taufik. Waalaikumsalam, saya ingin angkat topi tapi tidak lagi pakai topi. Iya, kita angkat topi untuk Mas Taufik Basari, panggilan akrabnya di media Mas Tobas. Mohon izin saya boleh panggil dengan Mas Tobas? Boleh, boleh Mas Ari, boleh. Ya, Mas Tobas begitu saja supaya Taufik Basari itu, apa Mas Taufik atau Mas Basri, tapi Mas Tobas, saya lihat di media itu panggilan akrabnya Mas Tobas. Mohon izin. Beliau ini, Mas Taufik Basari adalah anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasional Demokrat. Beberapa posisi kunci di partai, mulai dari posisi DPP, badan sosialisasi, ketua fraksi di MPR, dan sekarang berada di posisi di DPR sebagai anggota balek dan komisi tiga ya, Mas Taufik Basari. Dan kita tahu beliau ini salah satu politisi menengah dari segi usia ya, di partai Nasdem, dan termasuk intelektual muda yang cukup menjanjikan untuk Indonesia masa depan. Jadi pemikiran-pemikirannya luar biasa. Kami cermati sehingga kami merasa terhormat untuk mengundang Mas Taufik Basari, Mas Tobas di sindiket angkat topi seri kali ini. Baik Mas Tobas, pertama terima kasih sudah menjadi tamu tokoh kita. Kedua, kami ingin menggali bagaimana seorang Taufik Basari dalam posisi politik yang cukup penting di partai dan di DPR hari ini. Kalau dari usia, saya baca profil beliau ini, nggak jauh-jauh dari saya lah. Kekatannya sama lah. Seumuran ya? Ya, lulusan SMA-nya 9192, kira-kira gitu ya, Mas? Wah, nggak, saya lebih mudah berarti. Saya 95 lulusnya. Oh, 95 ya? Oh, iya, 95. Iya, 95-an kita, Mas. Sorry, 95. Masuk SMA-nya 92-an. Oh, masuk SMA, betul-betul. Iya, iya, iya. 95 berarti seangkatan. Saya juga lulusan 95, jadi satu angkatan. Cuman beda nasib aja nih, Mas. Nah, oke. Kami ingin menggali sebenarnya bagaimana seorang Taufik Basari bisa sampai perjalanan sekarang. Yang dari kecil, pertanyaan kuncinya ada nggak cita-cita menjadi politisi seperti hari ini ya? Cita-citanya, dan kalau dari pendidikan kan, dari SD, SMP, SMA, kemudian belajar hukum, sampai ke Amerika, sejarah dari aktivis, pegiat HAM, sebagai dosen, belajar filsafat, menjadi dosen filsafat juga, ketua YLBHI, begitu. Perjalanannya luar biasa. Dan sekarang menjadi politisi di Partai Nasdem. Ini kan posisi yang cukup penting. Bisa diceritakan kepada kami bagaimana perjalanan hidup seorang Taufik Basari. Dari kecil, dan kami juga ingin mengucapkan bela sungkawa untuk Ibunda ya, yang akhir tahun lalu dipanggil Tuhan. Tentu banyak goresan-goresan dalam perjalanan hidup Mas Taufik Basari, bagaimana seorang Ibu. Saya sempat baca refleksi Mas Tobas ketika memasuki tahun 2022 tanpa Ibu lagi karena beberapa waktu lalu meninggalkan. Cukup politis dan cukup menggugah. Nah kita ingin bagaimana mengelaborasi itu sebagai sebuah perjalanan pengalaman hidup seolah Taufik Basari. Dalam perjalanannya tumbuh dari sebuah keluarga sampai seperti sekarang dan juga membangun sebuah keluarga juga. Nah itu yang kami ingin dengarkan. Bagaimana Mas Taufik? Saya lahir tahun 1976, 45 tahun yang lalu di bulan November. Dari ayah seorang PNS dan ibu seorang pengusaha kecil-kecilan mengurus sebuah kooperasi di kementerian PU. Dulu namanya Bartemeyn PU. PU dulu? Di Jakarta mas ya? Di Jakarta, betul. Anak Jakarta lah ya? Saya banyak belajar dari orang tua saya ya. Kalau dari ayah saya terutama soal kesederhanaannya. Ya beliau meskipun seorang PNS tapi sangat lurus, sangat jujur ya. Dan sangat sederhana. Kemudian dari ibu saya saya belajar soal makna dari kerja keras. Dari kejujuran, dari bagaimana kita harus menyebarkan kebaikan. Ya tidak boleh jahat kepada orang. Dan itu saya lihat sendiri bagaimana contoh itu diberikan oleh kedua orang tua saya. Dan dari situlah maka saya mencoba mengikuti apa yang selama ini saya lihat dari contoh kedua orang tua saya tersebut. Nah saya punya prinsip bahwa kita harus bersyukur terhadap apa yang kita dapatkan. Bersyukur. Saya cukup bersyukur bahwa saya punya kesempatan untuk bersekolah di sekolah-sekolah yang cukup baik lah. SMA-nya juga SMA favorit mas. Ya saya SD, SMP, SD-nya lumayan, SMP-nya sempat, apa ya, sebuah SMP yang sangat heterogen, perbedaan kelas yang macam-macam. Di situ saya belajar kehidupan juga, bagaimana perbedaan saya lihat, saya rasakan. Kemudian saya berkesempatan untuk masuk ke sebuah SMA unggulan, SMA 8, SMA Negeri 8, Bukit Duri. Jadi kemudian saya juga harus bersyukur saya punya kesempatan juga bisa berkuliah di Universitas Indonesia. Saya ambil dua jurusan ya, double waktu itu. Dua jurusan? Hukum dan? Hukum dan filsafat. Jadi tahun 1995 saya masuk hukum. Kemudian di tahun 1999, jurusan filsafat di, dulu namanya masih Fakultas Sastra, sekarang Fakultas Ilmu Budaya. Jadi di Fakultas Sastra, dulunya jurusan filsafat di tahun 86-an kalau tidak salah itu sempat ditutup, kemudian dibuka lagi tahun 1999, saya daftar lagi selagi saya masih kuliah di Fakultas Hukum UI, dan ternyata keterima, jadi pada mulai tahun 1999 sampai 2000 saya double tuh. Kemudian yang Fakultas Hukumnya saya lulus tahun 2000. Berlanjut lagi untuk yang filsafat dari 1999 sampai lulus di tahun 2003. Jadi ada masa di mana saya harus lari-larian tuh, antara filsafat, kampung di Fakultas Sastra, saya harus lari ke Fakultas Hukum karena ada beberapa mata kuliah yang jamnya beririsan. Oh begitu ya. Tapi kan untung, apa Fakultasnya depan belakang tuh mas ya? Depan belakang, betul. Lewat jalan belakang itu. Tapi tetap lagi lari-lari itu. Nah jadi itulah yang membuat saya kemudian merasa bahwa kesempatan untuk bisa bersekolah ini tidak boleh saya terima begitu saja sebagai hal yang saya terima untuk diri sendiri, tapi saya harus kemudian berpikir bahwa apa yang saya terima ini sebagian milik orang lain. Dan harus saya bayarkan sebagai suatu hutang kepada orang-orang yang menginginkan sekolah di tempat tersebut, tapi mungkin belum ada kesempatan. Karena itu saya merasa bahwa rasa syukur ini harus saya balaskan dengan cara saya berbuat sesuatu untuk masyarakat yang tidak mampu, yang butuh pertolongan. Nah ketika saya kuliah di Fakultas Hukum, saya termasuk aktif ya di dalam kegiatan mahasiswa, termasuk juga demonstrasi. Karena kebetulan memang di tahun akhir 97, kemudian 98. Ya pada saat pergantian 98 itu kita menjadi motornya di kampus itu. Betul, betul. Jadi saya teribat dalam gerakan mahasiswa tahun 98. Di situ juga banyak memberikan satu pendidikan hidup ya. Soal bagaimana kemudian kita harus berjuang ya untuk Indonesia yang lebih baik. Nah setelah lulus dari, bukan bukan, setelah ketika... 2000 lulus Fakultas Hukum, lalu 2003 lulus Filsafat. Jadi double degree ya satu ya mas? Hukum dan Filsafat tuh. Jadi hukum dan Filsafat ya, WI semua ya? WI semua. Nah waktu saya nyusun... Akat topi buat Mas Topik Basari, Mas Tobas. Jadi bagaimana minat hukumnya, selesaikan studi hukumnya, kemudian Filsafat juga paralel. Dan saya yakin, Mas Tobas ini mencintai ilmu Filsafat. Karena jarang orang yang tertarik ilmu Filsafat, apalagi tiga hukum ya. Dan ini mau double. Makanya kita akat topi, untuk Mas Tobas ini, kita ingin lihat nanti bagaimana dialektika antara belajar hukum, kemudian belajar Filsafat, sampai kemudian dibumbui dengan situasi eforia reformasi 98, membentuk sosok Mas Tobas seperti sekarang. Kira-kira gitu. Lanjut kan Mas? Ya, jadi waktu saya sedang menyusun skripsi, kemudian saya bergabung di LBH Jakarta, ya LBHI. Sampai kemudian, waktu itu di akhir-akhir penyusunan skripsi lah, kemudian lulus dan diangkat menjadi pengacara publik di LBH Jakarta. Pada saat saya masih sembari kerja sambil kuliah juga, di Filsafatnya kan belum selesai waktu itu. Belajar Filsafat ternyata banyak membantu saya dalam hal melakukan pembelaan di LBH Jakarta. Baik, Mas Tobas. Menarik tadi bagaimana Mas Tobas belajar hukum, kemudian belajar Filsafat, dan kedua ilmu ini ternyata dalam profesi Mas Tobas sebagai pengacara dalam proses pembelaan, itu ilmu Filsafat sangat mendukung. Bagaimana Mas Tobas menceritakan pengalaman itu? Ya, jadi ketika kita menghadapi satu perkara dalam pembelaan di LBH misalnya, kita tidak hanya melihat suatu kasus itu di permukaan saja, tapi kita lebih mendalam melihatnya dari berbagai aspek, dan kita kaitkan dengan berbagai ilmu lain yang berkaitan, misalnya sosiologi, antropologi, ekonomi bahkan. Dan itu membuat argumentasi ketika kita melakukan pembelaan itu menjadi lebih kuat. Dan itu saya sangat bersyukur punya kesempatan untuk juga belajar Filsafat, karena memperkuat ilmu satunya lagi. Betul, saling menguatkan Mas ya. Kemudian di tahun 2004, saya berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke Amerika Serikat. Oke Mas, tadi Mas Taufik bahas tadi belajar hukum, belajar Filsafat. Nah, habis itu melanjutkan studi ke luar negeri, ke Amerika. Sebelum itu bolehkah saya bertanya, mengapa Mas Taufik dulu memilih studi di hukum, dan kemudian juga ke Filsafat? Tentu punya passion di bidang hukum, dan juga tertarik dengan ilmu Filsafat. Bisa nggak di sebelum proses memilih ketika SMA itu diceritakan dulu Mas? Supaya pada titik mana kok mengambil hukum, kemudian juga karena mengambil Filsafat itu kan agak aneh. Tapi mengapa soal Taufik bahas tadi mengambil Filsafat? Ya sebenarnya nggak sengaja juga ya, jadi karena waktu itu saya di SMA itu Fisika ya, Fis, jadi bisa ambil PC, tiga pilihan. Hukum itu pilihan saya yang ketiga justru. Tapi ternyata diterimanya malah di Fakultas Hukum. Jadi ya by accident juga ya, pilihan ketiga tapi kemudian diterima di Fakultas Hukum. IPC dulu ya. Betul, dan waktu pertama-tama saya awal-awal kuliah di Fakultas Hukum agak kaget juga dengan perbedaan cara belajar ya, kalau di fisik, di matematika itu agak beda. saya harus adaptasi dulu gitu ya. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, kemudian saya mulai semakin tertarik, tapi malah saya lebih tertariknya justru itu tadi. Saya kalau melihat persoalan itu nggak mau hanya apa yang tertera saja. Saya pengen tahu apa sih dibaliknya, apa sih historinya, kenapa sih kemudian konsep hukumnya muncul seperti ini, kenapa sih prinsipnya seperti itu gitu ya. Jadi mulai saya tertarik dan kebetulan akhirnya filsafat buka, saya ambil itu filsafat. Jadi ketertarikan saya ini karena memang saya ingin tahu gitu. Senangnya saya pengen tahu, pengen perdalam lagi hal-hal yang tampak di depan mata saya. Saya tidak mau menerima begitu saja apa yang tampil di depan mata saya. Saya pengen tahu apa dibaliknya. Iya, itu yang akhirnya mendorong saya mengambil filsafat. Tapi di SMA pernah memang ketertarikan ke filsafat? Atau gimana, Mas? Belum. Saya SMA belum mengenal filsafat sebenarnya. Jadi ini memang bagian dari perjalanan. Belajar hukum itu ingin memperdalam lagi. Apa what behind katakanlah sebuah fenomena hukum atau apa. Lalu tertarik ke filsafat, masuk filsafat. Dan itu tidak merasa sesuatu yang ya gue coba-coba atau apa, tapi memang diakini saya memang pengen belajar filsafat gitu. Dan itu akan membantu Bapak, sudi saya dihukum gitu Mas ya. Iya, jadi dulu mungkin SMA saya sudah punya ketertarikan untuk mengetahui suatu hal dari dasarnya gitu, suatu hal yang lebih fundamental. Tapi saya belum memahami bahwa itu adalah cara berpikir filsafat waktu SMA gitu ya. Nah setelah kelihatan, saya baru memahami, oh itu, itulah filsafat. Kalau karena itulah, maka supaya saya lebih bisa memuaskan diri, akhirnya saya ambillah filsafat ini. Ya maklumlah, dulu kan kita juga masih anak-anak, masih SMA, masih belum macam-macam lah pikirannya. Masih banyak pragmatis lah apa gitu. Ya pada era kita dibesarkan pada era yang sama, sehingga godaan zamannya sama Mas. Ya, dulu bahkan kalau ditanya saya pengennya jadi apa, saya pengennya jadi roker. Oh iya! Kita angkat topi buat Mas Tobas. Cita-cita roker, belajar hukum, tapi kemudian mendalami filsafat. Dan kemudian bisa mensintesiskan antara hukum dan filsafat, menunjang profesinya, menjadi pengacara, sampai kemudian menjadi politisi. Tapi belum cukup di situ, belajar bukan hanya di Indonesia saja, sempat ke luar negeri Mas, dengan Biasifah Fulbright. Itu bagaimana Mas, lanjutannya? Saya sempat kuliah di Northwestern University, Chicago, tahun 2004 sampai 2005. Master tuh Mas ya? Jurusan Hukum HAM Internasional. Hukum HAM Internasional? Betul. Dengan mentornya itu Jeffrey Winters. Wih, ya, ya, ya. Jadi... Sudah top. Makanya kalau anak muridnya top ya. Saya memang, kalau di bidang hukumnya itu, ketertarikan saya pada dua hal, yaitu HAM dan konstitusi. HAM dan konstitusi. Meskipun sebenarnya, ketika di fakultas hukum, saya lebih banyak belajarnya perdata dan pidana, tapi begitu masuk LBH, kemudian saya memperdalam soal hak asas manusia dan konstitusi. Konstitusi. Baik. angkat topi buat Mas Taufik Basari. Dan memang pendalamannya untuk hukum konstitusi dan HAM ini menjadi warna dan mewarnai karir politik Mas Toba sekarang. Banyak posisi-posisi kunci dan kemudian rekam jejak memang terkait bagaimana persoalan-persoalan HAM dan kemudian konstitusi. Beberapa persoalan-persoalan terkait sekretar pemilu, segala macam, judicial review terkait bagaimana concern atau kepakaran Mas Taufik Bas ini dikait hukum konstitusi. Nah, turning point-nya ketika kemudian sudi ke Amerika, kemudian kembali ke Indonesia aktif di LBI, titik pentingnya mengapa kemudian tertarik ke politik, kemudian masuk ke partai politik, dan kemudian memberanikan ini menjadi calak dan kemudian terpilih. Jadi memang itu ada ceritanya juga, cukup menarik juga sebenarnya ceritanya. Jadi setelah saya selesai mengabdi di LBH, kemudian saya buka kantor, saya menjadi pengacara, banyak menangani perkara-perkara. Oh, sempat buka kantor lembaga bantuan hukum sendiri, Mas? Ya, sempat juga buka kantor LBHM, namanya lembaga bantuan hukum masyarakat, yang concernnya lebih kepada penyuluhan hukum sebenarnya. Penyuluhan hukum. Dan mengambil beberapa isu-isu yang tidak ditangani oleh LBH-LBH lainnya. Nah terus, sampai pada satu ketika di tahun 2013, saya diajak ketemuan dengan, waktu itu ada seorang politisi muda, yang sekarang menjadi wali kota di suatu kota dekat Jakarta, ya sebut saja lah, sekarang menjadi wali kota Bogor. Bogor, Mas Di Maria. Iya, iya. Jadi beliau kemudian mengajak saya ketemu. Saat itu ya? Ya, saat itu belum menjadi wali kota beliau. Betul. Nah, saya ingat betul, saya diajak makan di bubur ayam Sukabumi di Tebet, sampai tengah malam tuh. Nah, Mas Bima saat itu menceritakan bahwa, di dalam konteks kanal negaraan kita, partai politik itu memiliki privilege, diberikan privilege. Oke. Dia mengatakan bahwa, bro, kalau lo selama ini teriak-teriak di luar, pasti lo butuh partai politik, kata dia begitu. Oke. Untuk mengeksekusinya. Jadi, ada baiknya lo masuk partai politik, kata dia begitu. Oh. Karena, supaya kita mengisi partai politik ini dengan orang-orang yang seperti lo, bro, dia bilang begitu. Iya, iya. Kalau pikirin, dia bilang kan. Ya, kalau di luar, kita avokasi, kita melakukan pembelaan, melakukan perjuangan, tetap kita butuh partai politik. Nah, waktu itu kita obrol panjang, terus akhirnya saya berpikir, wah ini betul juga nih, masuk akal banget ini, apa yang disampaikan oleh Mas Bima ya. Nah, saat itulah saya muncul kegalauan. Waktu itu saya nggak berpikir untuk masuk partai politik awalnya. Saya termasuk orang yang nggak terlalu percaya dengan partai politik gitu ya. Iya, iya. Saat itu ya. Ya, emang aktivis, aktivis HAM lagi mas ya. Dan memang dibesarkan di dunia, katakanlah advokat, itu lebih merasa ya, jagoanku adalah bagaimana membela hukum di jalur, non-parlemen katakanlah begitu kan. Betul. Dan, Mas Bima tuh membuka cakrawala saya tuh, jadi galaunya minta amun, wah ini betul juga nih, apa jangan-jangan ini saatnya kan gitu kan. Nah, di tengah kegalauan itu, dua minggu setelah saya ketemu dengan Mas Bima, itu tahun berapa kira-kira Mas Bima? Ngemakan bubur ayam itu kira-kira, tahun berapa tuh Mas? Tahun 2013. 2013, Mas Bima belum... Bulan Januari akhir, saya ingatkan. Belum wali kota tuh ya? Belum wali kota, masih ketua DPP di salah satu partai politik. Oke, ya. Nah, terus, di lalas saya ditelepon oleh Pak Surya Paloh, dua minggu kemudian setelah itu. Oh, Mas sebelumnya memang sudah dekat dengan Pak Surya Paloh? Atau ada hubungan khusus? Kalau bisa ditelepon itu gimana? Jadi, saya ditelepon, dihubungkan oleh Willi Aditya, yang memang seorang aktivis juga. Oke, Mas Willi. Saya selama ini sering mendampingi Pak Surya, waktu itu beliau sedang ada di luar negeri ini. Saya ditelepon, terus Willi bilang, Bro, Pak Surya mau bicara nih. Kaget juga saya kok, tiba-tiba mau ngomong sama saya nih. Nah, terus Pak Surya bilang begini, kamu saya minta masuk partai politik ya, menjadi ketua DPP bidang hukum dan HAM, langsung di bawah saya. Beliau bilang begitu. Nah, terus, saya balik bertanya, Bang, kalau saya masuk partai politik, saya bisa berbuat apa di dalam? Saya tanya begitu. Terus Bang Surya bilang, kamu lanjutkan, apa yang selama ini kamu lakukan, kita akan dukung. Wah, kaget juga saya dengan jawaban beliau. Diberi ruang begitu oleh Bang Surya Pahlawan. Iya. Wah, oh gitu ya. Oke Bang, saya minta waktu ya Bang untuk berpikir, jadi nggak langsung saya jawab. Nah, begitu selesai. Telepon, saya langsung telepon Mas Burhan, Burhanuddin Mutadi. Pak Burhanuddin Mutadi. Saya ceritakan semuanya, Mas Bima bicara seperti ini, Pak Surya bicara seperti ini, Mas Burhan, sebagai orang yang mengikuti bagaimana perjurakan partai politik, saya minta arahannya seperti apa. Kemudian beliau kasih tahu macam-macam lah. Kasih tahu macam-macam. Terus, sampai akhirnya, sebelum ditutup, Mas Burhan, saya tegaskan lagi, Mas, jadi rekomendasinya apa? Waktu itu saya menyerahkan diri sekali ke Mas Burhan. Kalau Mas Burhan bilang, jangan masuk bro, saya nggak masuk. Oh ya, 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 ya. Jadi apa rekomendasinya? Mas Burhan bilang, ambil aja tuh partai Nasdem, itu partai baru. Mas Tobas, meskipun terlambat masuknya, ya hanya terlambat dua tahun, dibanding yang lain, dan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Surya, mudah-mudahan bisa berkembang dan mewarnai partai itu. Jadi, saya ambil ya, Mas? Ambil. Saya misalkan minta penegasan lagi, ambil. Iya. Terima. Yaudah. karena Mas Burhan bilang begitu, dan saya memang, karena galau nya saya serahkan keputusan itu ke Mas Burhan, dan akhirnya saya, ini, saya, apa, kontak kembali, dan saya nyatakan, bersedia untuk bergabung di partai politik. Dan alhamdulillah. Langsung posisi DPP bidang hukum? Langsung ketua DPP, dan ternyata benar apa yang disampaikan oleh Pak Surya, bahwa saya diberikan banyak kesempatan, dan saya bisa turut mewarnai Partai Nasden, ya, dengan pikiran-pikiran saya, dengan ide-ide saya, dan sebagainya, dan, ya, saya cukup bersyukur untuk bisa melakukan juga perubahan, ya, melalui jalur politik ini. Baik. Ya, kita katopi lagi, buat Mas Tobas, diundang oleh Pak Surya Paloh, tapi kemudian, didorong oleh Mas Burhan Duh Nur tadi, saya pada titik pertama, dicerahkan oleh Mas Arya Bima. Untuk, bagaimana, politik, dan kemudian masuk ke politik, itu adalah sebuah pilihan, dan memang bisa diskusi, dan akan baik, untuk menjadikan Indonesia ke depan yang lebih baik. Luar biasa, Mas. Nah, saya ingin bertanya lagi nih. Jadi, waktu itu saya, akhirnya, menyatakan bersedia bergabung ke partai politik juga, karena, dari hasil pembicaraan saya dengan Mas Bima itu, dari tengah kegelauan, saya berpikir, bahwa, ya, kalau saya mau melanjutkan perjuangan ini dengan lebih kuat lagi, karena kan partai politik itu punya power, ya, maka, ya inilah caranya dengan, melalui kekuasaan. Karena itu, maka, niat saya, landasan saya, untuk masuk partai politik, tidak lain dan tidak bukan, adalah, melanjutkan perjuangan, untuk membela hak asus manusia, ya, membela orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang dizalimi, memperjuangkan demokrasi, dan sebagainya. Jadi, tidak ada lain daripada itu. Ya, itulah yang mendorong saya akhirnya. Itu, misi ya. Misi seorang, Taufik Basari, bagaimana HAM dan, konsistensi tadi ya, Ma? Sorry. Ya, betul. Makanya, kalau saya ternyata nanti, dalam perjalanan saya melenceng, ya, harus diingatkan bahwa, kalau saya, bergabung di partai politik, dan kemudian sekarang menjadi anggota Dewan, alasannya, niatnya karena itu. Jadi, kalau sudah, tidak lagi sesuai dengan niat saya, berarti, harus, harus diingatkan terus. Tidak boleh itu. Berarti, tidak komit dengan niat yang sudah saya canangkan. Baik, Mas. The Syndicate Angkat Topi, bukan hanya mengangkat, mengapresiasi, juga mengingatkan, bagaimana mission seorang, Taufik Basari. Angkat Topi, Mas. Untuk, niatnya untuk diingatkan itu. Nah, kita ingin melihat lebih dalam, lebih bagaimana kehidupan, seorang Topik Basari, Mas Tobas. Tentu, dalam sisi perjalanan tadi, tentu, kuat pengaruh, keluarga. Bagaimana, seorang ibu, membentuk, dan kemudian ayah tadi. Tapi, kemudian dalam perjalanan, tentu bagaimana, istri dan keluarga, juga menjadi bagian penting, untuk menentukan karir, seorang, Taufik Basari. Bagaimana, ketika, misalnya, dengan istri, dengan Pak Fesi, pada saat itu, apakah memang, menjadi politisi dulu, atau, seperti apa ceritanya, dialektika dengan, kemudian, dari keluarga, kemudian dengan pasangan, untuk kemudian masuk ke politikan, tentu, betul sebuah permission, gitu lah. Bagaimana, Mas? Ya, dulu saya, berkenalan, pertama kali, dan bertemu dengan, Fesi, ya, itu, justru di pengadilan. Oh, begitu, saya pikir di Metro TV, Mas. Ya, jadi waktu itu, saya sedang, sidang, ya, waktu itu, saya masih di LBA, saya sedang sidang, masih di LBA, LBA. Ya, saya sedang menangani, kasus, penghinaan presiden. Saya sedang membela, terdakwa, kasus penghinaan presiden, waktu itu. Oke. Sama-sama dengan Habibur Rahman, yang sekarang juga menjadi anggota DPR. Oke. Kasusnya bareng kita. Iya, iya. Nah, kemudian, saat itu, Fesi masih menjadi, apa, penyiap, bukan penyiap, wartawan, wartawan, dengan TV atau? Waktu itu masih RCTI. Masih RCTI, ya. Ya, karena Alana disitu, kemudian, dekat, kemudian, sempat pindah ke ANTV, dan kemudian ke Metro, kan. Oke. Nah, jadi, pertemuan saya justru di pengadilan. Jadi, waktu pre-wedding, kita juga, bikin fotonya tuh di, pengadilan. Pengadilan Jakarta Pusat. Oh, so sweet, Mas. Angkat topi deh. Buat Mas Tobas dan Mbak Fesi. Iya, nah, dengan latar belakang, kita yang masing-masing, punya, apa, pengalamannya masing-masing, saya di dunia hukum, dunia apokat, kemudian istri saya, di dunia jurnalistik, itu semakin memperkaya masing-masing, soal pengetahuan mengenai kondisi sosial politik di Indonesia. Dan ketika saya masuk partai politik, saya juga disupport oleh keluarga. Meskipun juga, ya, terpaksa juga ketika kampanye, misalnya saya harus banyak meninggalkan keluarga, karena turun ke berbagai tempat di Lampung. Anak saya ini ada dua, yang pertama namanya Hamurabi Aiman Basari, yang kedua namanya Westvalia Abigail Basari. Jadi, dua, dua anak laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Bagaimana mereka menjadi inspirasi hidup dan karir politik Mas Tobas, dalam perjalanan karir hari-hari dan ke depan. Keluarga, saya lihat juga beberapa, postingan Mas Tobas, bagaimana suasana bersama orang tua, bersama, ayah masih ada mas ya? Ayah masih ada. Ada masih ada yang ibu yang kemudian akhir tahun lalu ya, yang berpulang ya. Nah, saya lihat beberapa postingan yang bagaimana keakrapan dengan ayah, dengan ibu seperti itu. Dan tadi juga diciptakan bagaimana inspirasi ayah dan kemudian ibu. Dan sekarang bagaimana sosok istri dan kemudian anak-anak. Bagaimana dimensi keluarga ini, mempengaruhi kerja-kerja politik, dan kemudian pilihan-pilihan politik seorang topik Basadi. Ya, tanpa dukungan keluarga tentu setiap langkah yang kita lakukan akan terasa sangat berat. Karena itulah maka dukungan keluarga sangat penting, termasuk juga keikhlasannya. Dalam beberapa hal misalnya, ketika saya di LBH gitu ya, itu mengalami beberapa peristiwa-peristiwa yang cukup mengancari. Teror gitu, sampai ke sana. Teror ya, kecerdasan lah. Itu kan membuat khawatir ya, keluarga baik ayah, ibu saya, maupun istri dan anak-anak saya. Eh, belum punya anak soal. Istri saya waktu itu ya. Eh, udah menikah. Oh, belum menikah juga. Jadi orang tua saya kalau di LBH. Itu yang kita butuhkan adalah support dan keikhlasan ya. Kalau misalnya mereka sebenarnya khawatir, tapi mereka tidak coba tunjukkan dan sebagainya, itu sangat membantu kita juga. Nah, karena itulah maka penting sekali memang dukungan keluarga ini supaya kita bisa lebih enak melangkahnya. Dan Mas Tobas, merasakan betul bagaimana support keluarga itu ya? Ya, saya merasakan betul. Terakhir Mas, sebelum kita tutup sesi ini, ada banyak tokoh-tokoh yang hadir dalam kehidupan Mas Tobas. Ada orang tua, ada ayah ibu, tadi ada Mas Bimaria, kemudian Mas Burhanumu tadi, kemudian beberapa teman lain tadi ya, kemudian ada sosok juga istri, yang kemudian menginspirasi dan mendorong. Dari tokoh-tokoh kunci tadi, juga tadi sebelumnya dengan Mas Bimaria pertama ya? Bimaria. Bimaria, tokoh-tokoh itu, kunci-kunci mana dalam inspirasi mereka, yang kemudian meneguhkan tantangan-tantangan yang hari ini dihadapi oleh Mas Tobas, terutama di rekomunasi 3, di DPR, seperti itu, dengan semua kompleksitas persoalannya. Sehingga pesan-pesan mereka itu kembali menguatkan, terutama bagaimana pesan ibu ya, yang saya lihat di postingannya, sungguh kehilangan seorang ibu itu kembali seperti menyentak. Dalam bahasa yang cukup puitis, Mas Tobas mengutarakan bagaimana kerinduan itu, dan kemudian bagaimana persoalan waktu, ingin seperti memutar waktu. Nah ini seberapa kuat, dan bagaimana menjadi energi seorang Tobas untuk kemudian melangkah dalam profesi ke depan sebagai politisi. Ya ibu saya itu sejak sebelum menikah itu sudah bekerja, sudah bekerja keras. Beliau itu mulai dari bawah, dulu berjualan kacang goreng di kokas yang... Sebelum berkenal dengan ayah ya. Ya, kemudian tangannya sangat dingin, semua barang yang dikerjakan dia jadi... Yang dipegang jadi. Jadi beliau itu membuat souvenir dari kulit, dibikin sampai usianya di 70 tahun itu masih... masih ngamplas sendiri, masih gunting sendiri, masih gerindah sendiri, sampai tengah malam dan sebagainya. Nah jadi merupakan sosok yang menunjukkan pekerja yang sangat keras ya. Pekerja keras, ibu. Dan beliau itu tidak pernah marah. Tidak pernah marah? Saya dari kecil... Apalagi kasar kepada anak-anak. Belum pernah dimarahi bahkan oleh ibu saya. Begitu sabarnya. Begitu sabarnya. Jadi begitu halus juga tentu katanya. Itu yang membuat saya sangat kehilangan. Jadi benar-benar saya juga merasa sangat menyesal sebenarnya. Karena di usia dewasa saya, seringkali saya punya kesibukan sendiri. Padahal saya tahu ibu saya sangat merindukan saya ingin didatangi dan sebagainya. Tapi saya sibuk sama diri saya sendiri. Oleh karena itulah, maka bagi teman-teman yang masih punya orang tua, luangkanlah waktu bagi orang tua kita. Karena mereka tentu sangat mengharapkan kehadiran kita selama mungkin di sisi mereka ini. Baik. Kita angkat topi. Untuk Mas Tobas, bagaimana pengorbanannya dan sembah baktinya untuk seorang ibu, waktunya bersama ibu. Sekarang bagaimana sosok orang tua itu juga selalu hadir dalam seluruh hidup. Pesannya soal kerja keras, tidak menyakiti orang, dan bahkan tidak pernah marah. Dan itu nampak dari sosok seorang Taufik Basari ketika di layar kaca, di media. Memang cirikannya satu, memang senyumnya Mas. Senyumnya Mas Tobas ini yang mungkin bukan hanya membuat Mbak Fesi jatuh hati, tapi juga publik juga merasa sangat dekat dengan Mas Taufik Basari. Yang kedua, yang saya tangkap, bagaimana smart person beliau ini adalah seorang yang tampak punya kecerdasan, punya kejeniusan, dan bisa menangkap sebuah persoalan secara jernih gitu. Jadi smart terkata kuncinya, smart and smile untuk seorang Taufik Basari. Semoga dengan semua bekal perjalanan hidup, pengalaman bersama orang tua, bersama ibu, dan bagaimana sekarang bersama keluarga, dan komitmen dan misi untuk bagaimana penghormatan terhadap HAM dan kemudian konstitusi, terus menginspirasi perjalanan karir seorang Taufik Basari. Kita akan topi buat Mas Taufik Basari. Insya Allah, karir dalam perjalanan hidupnya semakin cemerang untuk Indonesia ke depan. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih telah menonton